kita tuang bahan-bahan yang sudah diiris kita goreng dulu sebentar ya biar wangi kita goreng dulu sebentar terus kita masukkan ke tiga babinya kenapa harus dikoreng dulu bumbunya karena untuk apa itu namanya bikin wangi ya daging babinya jadi wangi kalau udah disetir nanti oke dan oke sebentar ya saya masukkan dulu ke ida babinya oke teman-teman ini udah saya masukkan ya bahan-bahan yang saya tumis tadi terus saya tambahkan gula pasir sedikit saja cukupnya ya terus ini ada tepung bisa pakai tepung jagung ataupun tepung kaven untuk mengentalkan dan untuk perasaan detailnya biar teksturnya lebih lembut terus ini ada lada bubuk tak tabungin sedikit saja terima kasih